Hai, selamat datang kembali di Timnas TV. Gimana? Pasti sudah menunggu kan ada video menarik apa dari Timnas TV? Langsung aja kita lihat videonya. Pemain keturunan Indonesia, Sandy Walsh berhasil membantu timnya di Liga Belgi. K.V. Meselan menang 3-2 atas Antwerp FC. Gelombaga perdana Liga Belgia mengawali Liga musim ini dengan bermain di kandang sendiri. K.V. Meselan menjamu Antwerp FC yang musim lalu menjadi runner-up Liga. Momen lain terjadi dengan Sandy Walsh yang memberikan ucapan terima kasih terhadap support pada fans yang selalu mendukungnya tampil di Liga Belgia. K.V. Meselan berhasil menciptakan satu keajaiban. Dalam laga tersebut yakni membalikan keadaan. Terutur tinggal 0-2 menjadi menang 3-2 di akhir laga. Sandy Walsh terus mengambil peran dalam penciptaan gol kedua setelah melepaskan umpan yang menciptakan gemelut. Dan kemudian, selama dari gol kedua, klub Sandy Walsh tersebut kembali mencetak gol. Menariknya, kegemilangan Sandy Walsh lapangan mampu menyihir para fans Kevin Menzelan yang datang ke stadion bahkan sampai membawa bendera merah putih dengan bertuliskan nama Sandy Walsh. Rupa-rupanya, Sandy Walsh yang turut berperan besar dalam laga tersebut mendapatkan dukungan spesial dari sekelompok sporten. Lewat unggahan di akun Twitter pribadinya, pemain yang berkeinginan ambil latihan nas Indonesia itu menunjukkan foto sejumlah sporten yang membawa bendera merah putih. Terima kasih atas dukungannya, tulis Sandy Walsh sanggup menyematkan emotikon bendera Indonesia. Sandy Walsh sendiri sudah bermain dalam 31 laga. Jack bergabung dengan KV Menzelan pada Oktober 2020. Kemenangan itu mengantarkan Menzelan ke posisi keempat, kelas men sementara dengan torehan 3 poin. Dilansi ke transforma pemain yang berposisi sebagai backside kanan itu. Sudah membukukan 3 gol dan 4 asis. Terima kasih telah menonton video kami. See you, bye-bye!